Terdengar ya suara kami Sudah jelas ya Pak Terdengar ya Pak Tatu Terdengar suaranya Iya Pak Tatu belum ada suara Masih mute Iya Dari aja Untuk komunikasi Beliau-beliau sudah hadir Ini dari Universitas mana nih? Kordoba Muhammad Assalamualaikum Prof Sudah terdengar ya Assalamualaikum Tidakamu mikrofonnya Ya iya Ini Pak Ustadz Furgi Amin Ini Mbak Tatu ini Alumni dari Mantingan juga Oh bukan Prof Oh bukan ya? Jombang Oh Jombang Amin dari Jombang lah Bu Yai Jamal Yai Jamal Jombang meninggal ya Mbak Siapa Pak? Yai Jamal Oh Mg Pondok Muhyibin Ini Mbak-Mbak pondoknya mana? Saya di Latifia Latifia 3 Oh ya Sana Jombang tuh banyak pondok Soalnya ya Iya betul Dulu saya di MAK MAK dulu Sekarang sudah tidak ada MAK Oh iya Iya Gantinya Eh gantinya MA MA unggulan Sepertinya Iya iya K menjadi U ya K menjadi U Ini karena masih beberapa Saja nanti kita undur ya Mbak Aminah Ustaz Nah mungkin sampai seperempat jam ya Iya Baik Ustaz Ini Ini ada Bu Eva Farha Ustaz Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Pak Eva Iya Pak Ustaz Wah besok calon menguji Mas Yunus ya Aduh Terima kasih Pak diberi kesempatan Iya iya Alhamdulillah Iya Kita beri kesempatan jadi ketua proji kok ya Iya Iya Senang sekali alumni-alumni pada Sehat ya Prof ya Sehat Iya ya Mbak Taktu sehat ya Sehat Alhamdulillah Prof Tadi Pak Tajudin pamit Pak Tajudin Unpat Ini pamit ada acara Apa tadi Iya Alhamdulillah Iya Kok anu Putus apa ya Mbak Taktu Nampaknya demikian Prof Iya ya Menikah Iya Iya Nanti kita Tunggu Iya ya Senang sekali ini pisang Ini ngumpul ini Pak Muhammad Mufti ini alumnus gontor Nih ya Bistar Iya Selamat Alhamdulillah 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 Salam Alhamdulillah Saya kemarin penelitian sama Pak Dokter Jarman itu kenal nge Bapak Kopi Kenal Pak Damper Jarman S2 nge Nge Iya Oh Mesti ada hubungannya Dengan Repi Corner Semuanya Gila Ikatannya Ikatan batin Ikatan batin Masa Allah Sudah Anu Pada berwibawa Berwibawa Ini semua Berkat Berkat bimbingannya Prof Samsul Sebagai Sebagai Guru Dosen Dan kakak Ini Mbak Eva Mbak Wina Sudah Anu Wibawanya Lain Dengan waktu Kuliah ya Adukulnya Mas Mahasiswa Atau Prof Sekarang kan masih Mahasiswa Prof Iya I Influ Nifun Nifun Sekarang Sedang Jadi Mahasiswa Mbak Aminah Mbak 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 Istan Pak Istan Pak Istan Mbak Eva Itu susah Saya Mau ganti Ibu Eva Itu susah Lebih Angkrat Bapak Sudah Panggilan yang lama Sudah Masalahnya Mulai Dari S1 Sampai Iya Sampai Pas KS3 Jadi Yang Amat Berbeda Saya dengan Prof Hedy Ketika S1 Saya Memanggilnya Hedy Akhirnya Saya Jadi Muridnya Saya Tidak Berani Lagi Satu Angkatan Dengan Mas Tas Anak Saya Anak Saya Pernah Diajar Oleh Prof Hedy Ketika S2 Ketika Anak Saya Wisudan Saya Bilang Hei Setahun Atau Dua Tahun Kemudian Saya Jadi Mahasiswanya Selamat Pagi Prof Hedy Jadi Sweet Senang Kita Punya Cerita Sendiri Sendiri Kenangan Kenangan Iya Iya Aduh Pak Kurdi Amin Itu Waktu Ujian Saya Nyambut Dulu Merawat Putranya Habis itu Putranya Menjadi Orang-orang Soleh Merawat Ayah Banda Jadi Diberikan Waktu Kuliah Sudah Sepuh Ya Takdir Allah Jadi Contoh Sudah Lulus Setelah Lulus Banyak Teman-teman Yang Alhamdulillah Cepat Lulus Beliau Lulus Itu Kalau Tidak Salah 64 Langsung Jadi Dekan Allah Subhanallah Ini Mbak Tatu Terdengar Kita Ngobrol Ngobrol Begini Terdengar Tadi Sempat Putus Karena Hujan Oh Iya Jadi Pakai Wifi Malah Terputus Akhirnya Pakai Tethering Oh Iya Mudah-mudah Lancar Nanti Tidak Terputus Lagi Insya Allah Ini Sudah Tambah Bu Atika Atika Sabar Dila Ini Dari Solo Juga Ini Pak Istadi Kenal Kau Ya Pak Istadi Bu Atika Dari WMS Oh Ya Kalau Belum Kenal Salam Kenal Aja Ya Sama Saya Ini Muridnya Pak Samsul Dimurid-muridkan Kanca Temannya Ini Muridnya Pak Samsul Semuanya Kalau Saya Temannya Mbak Aminah Saya Di Kelasnya Pak Kurdi Ya Ya Allah Semuanya Satu 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 Ingin Perjuangan Pak Masih Mute Itu Ya Mbak Ampika Ya Mbak 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 Tatu Ini Masih Unmute Ya Masih Unmute Ya Baik Ini Mbak Satu Ini Juru Juru Mencari Kok Ketemu Nama Saya Ya Alhamdulillah Bisa ketemu Dengan Prof Mencari-cari Di Google Ya Prof Di Google Alhamdulillah Menyambung Dengan Prof Tajudin Ya Kan Mbak Tatu Ini Ceritanya Kan Maujian STK Disuruh Mencari Siapa Yang Menguji Mencari Di Mana Google Apa-apa Ya Google Ketemu Nama Samsul Adi Loh itu Temen saya Pak Tajudin Akhirnya Alhamdulillah Bisa Nyambung Nyambung Ini Terus Kita Teruskan Ya Nanti Kita Dua Menit Lagi Ya Mbak Emina Kita Sudah Yang Adi Sudah Modal Biasanya Itu Sampai Seribu Lebih Kok Dengan Youtube Satu Kali Tayang Itu Ya Alhamdulillah Senang Sekali Ini Adanya Masa Allah Ini Dari Kudus Ustaz Suni Arsana Di Hadir Kemudian Teman-teman Dari Sastara Hadir Alhamdulillah Ada Pak Amir Ma'ruf Ya Amir Ma'ruf Ya Selamat Datang Pak Amir Ya Ini Ya Monggo Mbak Mbak Aminah Silahkan Silahkan Kita Siap-siap Baik Ustaz Mohon izin Ustaz dan Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita bisa bersuah Dalam Keadaan sehat Insya Allah Pada Sabtu siang ini Dalam Diskusi ke-27 Seminar Arabic Corner Yang berjudul Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bahasa Inggris Dan bagaimana kita tahu bahwa Dari Sekian ribu Sekitar 6 ribu Bahasa Yang ada di dunia ini Bahasa Arab Ini menempati Bahasa Kelima Yang paling banyak Digunakan di seluruh dunia Oleh karena itu Tidak heran Jika bahasa Arab Ini memiliki pengaruh Yang sangat besar Terhadap Bahasa-bahasa Di dunia Khususnya Bagi bahasa Inggris Nah pada kesempatan kali ini Ibu Dokter Satu Siti Robia Akan Mengulas Lebih banyak lagi Bagaimana Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bahasa Inggris Dan Pada kesempatan kali ini Kita akan Seminar kita Akan berjalan Dalam Beberapa sesi Yang pertama adalah Pembukaan Kemudian Yang kedua adalah Sulaimat Minat Dokter Syamsul Hadi Yang selanjutnya adalah Pemaparan materi Dari Narasumber Dilanjutkan dengan Diskusi Dan juga Terakhir nanti adalah Penutup dan Ramah-tamah Baik Tidak berlama-lama lagi Untuk mengefektifkan Waktu Marilah kita buka Seminar Arabic Corner Pada kesempatan Siang kali ini Dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Mudah-mudahan acara ini Dapat Berjalan dengan Lancar Dan Sebelum Kita Ke acara selanjutnya Kami informasikan Bahwa acara ini Selain dapat Disimak melalui Zoom Juga dapat Disimak secara Live Streaming Melalui Youtube Arabic Corner Kemudian Youtube Radio Muhammadiyah Kemudian juga dapat Diakses melalui Instagram Twitter Facebook Radio Muhammadiyah Dan juga Nanti dapat Oh baik Dan juga dari Youtube Radio Muhammadiyah Juga Baik Bapak Ibu yang saya hormati Tidak Afdol Nampaknya Jika kita tidak Mendengar Kulai Mat Dari Ustazuna Dari Guru kita semua Profesor Dr. Syamsul Hadi SUMA Untuk itu Kami Mohon beliau Untuk menyampaikan Klaiman Afadol Yusrat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Lazi Arsala Rasul Lahu Birhuda Wadi Mirahab Liyuzirahum Al-Dinikul Waka Bismillahirrahmanirrahim Wasop TV Asmain Nama Badu Saya sempur Yang kami Hormati Ustaz Dr. Nekudri Amin Dan ini Ustazah Betul Satu Siti Robiah M.A Saya Hormati Kemudian juga Mbak Siti Aminah M.A Yang saya Hormati Dari Radio Yang saya Hormati Mas Lambang Hermansyah Yang saya Hormati Teman-Teman Dari Berbagai Kampus Kampus UNS Profis Tatiana Kampus 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 Eva Farka PHD Dari 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 Universitas Cordoba Ini Abu Sofyan Ya Saya Cintai Saya Hormati Semuanya Ada Ustaz Sumih Harsono Dari Kudus Selalu Setia Juga Ikuti RMP Corner Kita Bersyukur Bahwa Tahun Ini Adalah Tahun Yang Kedua RMP Corner Kita Alhamdulillah Bisa Mencapai Sampai Ke 27 Alhamdulillah Ya Pak Busut Ya Alhamdulillah Bersyukur Bersetahan Dan Banyak Yang Bisa Kita Petih Dari Diskusi Diskusi Ini Kalau Tadi Disebutkan Dari Radiomu Itu Setelah Kalau Ada Radio Nuh Juga Sebetulnya Bisa Dua-duanya Radina Datul Lawa Radio Mamatia Jadi Nanti Bisa Lebih Ambil Lagi Jangkauannya Lebih Luas Lagi Alhamdulillah Ini Selalu Fasilitas Sudah Masa Awal Itu Difasilitasi Radio Terima kasih Sekali Diskusi 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 Kita Mengenai Sangat Luar Biasa Linguistik Juga Sastra Juga Budaya Tetapi Memang Masih Sekarang Lebih Banyak Dilinguistik Nya Mungkin Sampai 20 Kali Yang Tujuh Itu Menengah Politik Jenduka Sastra Insya Allah Nanti Di Masa-masa Mendatang Bisa Kita Seibangkan Ketika-tikanya Ya Naik Budaya Timur Tengah Juga Sastra Arab Dan Pasti Linguistik Kali ini Yang akan Menyampaikan Itu Biasa Saya Memanggilnya Mbak Tetapi Disini Ustada Ustada Satu Siti Rafia Yang Akan Membahas Mengenai Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bahasa Inggris Ini Memang Kalau Ini Dulu Itu Disertasinya Memang Mengenai Ini Saya Sangat Mengenal Apa Pengaruh Pengaruh Antar Bahasa Itu Saya Dulu Menulis Ini Mbak Ustada Satu Mungkin Kelihatan Ini Ada Tulisan Ini Glosarium Kata Dan Ini Memuat Hampir 4.000 4.000 Kata Dari Bahasa Inggris Yang Berpengaruh Terhadap Bahasa Arab Tentu saja Dari Bahasa Inggris Itu Mungkin Dari Bahasa Latin Dan Lain Sebaginya Tetapi Saya Mencarinya Di Dalam Kamus Inggris Arab Nah Kemudian Pembahasan Kali ini Itu Sebaliknya Ini Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bahasa Inggris Nah Itu Juga Pembahasan Mengenai Bahasa Inggris Ke Bahasa Arab Itu Jika Rumit Pengaruh Bahasa Arab Bahasa Inggris Rumit Juga Mungkin Ada Beberapa Kerumitan Yang Dihadapi Dulu Waktu Menulis Tetapi Ini Sudah Menjadi Disertasi Mudah-mudahan Sudah Diterbitkan Sudah Diterbitkan Belum Diterbitkan Dalam Jurnal Sudah Di Jurnal Belum Buku 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 Belum Ini Pasti Di Kota Katik Penting Sangat Penting Itu Banyak Yang Ingin Mengetahui Juga Tadi Waktu Komentar-komentar Dari Sahabat-sahabat Yang ada Disini Para Pemerhati Bahasa Arab Itu Memang Menunggu Untuk Bisa Diterbitkan Insya Allah Memang Fadang Akan Lebih Lagi Meluas Dan Banyak Insya Allah Bisa Dimanfaatkan Untuk Tunjukkan Tapi Sudah Ada Di Jurnal Nah Ini Mungkin Nanti Yang Mengetahui Jumlahnya Bagaimana Kalau tadi Yang dari Bahasa Inggris Dalam Bagaimana 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 Negeri Yang Mempunyai Budaya Yang Tinggi Dan Bahasa Inggris Itu Didukung Oleh Banyak Negeri Yang Mempunyai Mengembangkan Ilmu Yang Mereka Memimpin Langkah-langkah Terdepan Dari Pengembangan Ilmu Pasti Itu akan Sedikit Banyak Pengaruh Kepada Bahasa Kata Kepada Bahasa Lain Dan ini Arab Itu khas Nanti Insya Allah Nanti Mbak Tadu Nanti Mohon Untuk Kita Supaya Mendapatkan Gambaran Mengenai Itu Silahkan Nanti Dipresentasikan Kita Memanfaatkan Terima kasih Mbak Tadu Ustazah Tadu Tuga Bapak Ibu Yang Sudah Mulai Berhadiran Berjoin Berhadiran Nanti Berjoin Di Zoom Kita Alhamdulillah Tadi Disampaikan Mungkin Zoomnya Terbatas Tapi Bisa Diikuti Lewat Youtube Kalau Mungkin Bisa Dikoleksi Youtubenya Itu Memang RMP Corner Itu Sudah Nanti Sampai Hari Ini 27 Jadi Alhamdulillah Terekam Semuanya Ingin Mengetarui Yang Dulu Insya Allah Nanti Juga Bapak Ibu Yang Belum Menyampaikan Makalah Pemikiran Pemikiran Pemikirannya Nanti Insya Allah Kita Mohonkan Di masa-masa Mendatang Mudah-mudahan Ini Mohon doa Mudah-mudahan Ini RMP Corner Bisa Dilestarikan Terima Terima kasih Dan Banyak Tilaf Untuk Dimaafkan Kami Yang Menyelenggarakan Biasanya Ustaz Maku Sofia Mas Ruki Dan juga Dari Kru RMP Corner Terima kasih Pak Mufti Ini Paling Jauh Ini Dari Universitas Cordoba 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 Indira Senang Senang Sekali Terima Terima Kasih Banyak Tadi Ruki Dari Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Motivasinya Selalu memberikan Motivasi Dan juga Inspirasi Terutama Kepada Kami yang muda-muda Prof Karena Bagaimana kita tahu Bahwa Glosarium Kata Dan istilah Asing Dalam bahasa Arab Itu telah diterbitkan Banyak dua kali Pada tahun 2005 Dan 2007 Kami sangat Menunggu Set Mudah-mudahan Untuk Perbitan Yang terbaru Insyaallah Kami selalu Menanti Itu Baik Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Sibalah Kita Pada Acara Inti Pada Seminar Pada Siang Kali Ini Yaitu Pemamparan Materi Dari Doktor Satu Siti Robiah Mengenai Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bahasa Inggris Namun Sebelumnya Perkenankan Saya Untuk Membacakan TV Singkat Beliau Karena Ini Panjang Sekali Jadi Saya khawatir Nanti Akan Selesai Sesenya Untuk Membaca TV Jadi Mohon Izin Untuk Membacakannya Secara Singkat Nama Lengkap Tatu Siti Robiah Beliau Lahir Di Jakarta Pada Tanggal 5 Februari Tahunnya Saya rasa Masih Sangat Mudah Beliau Beliau Saat Ini Bekerja Atau Bertugas Di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten Dan Saat Ini Beliau Tinggal Di Perumahan Puri Anggrek Blokde Untuk Alamat Lengkapnya Nanti Bisa Dabri Beliau Dan Beliau Bisa Dihubungi Melalui Alamat Email Tatu Siti Robiah At winbanten . . .id Beliau Menamatkan Pendidikan Doktornya Pada Tahun 2019 Di Universitas Pajajaran Bandeng Pada Bidang Linguistik Sebelumnya Beliau Mengenyam Pendidikan Di Bidang Magister Di Universitas Negeri Jakarta Dengan Dengan Subjek Linguistik Terapan Dan Pada Tahun 2009 Maaf Untuk Magisternya Kemudian Beliau Menamatkan Sarjana Pada Tahun 2006 Di UIN Jakarta Dalam Bidang Bahasa Dan Pasra Inggris Karya Beliau Sangat Banyak Ini Menunjukkan Beliau Sangat Produktif Dan Pada Kesempatan Kali ini Saya Mohon Izin Untuk Membacakan Beberapa Karya Beliau Yang Terbaru Pada Tahun 2022 Ini Masih Hangat Sekali Ini Judulnya Adalah Inovasi Fonologi Bahasa Jawa Dialek Banten Di Perbatasan Kabupaten Serang Provinsi Banten Kemudian Pada Tahun 2020 Beliau Menulis Bentuk Kontrastif Fonologi Bahasa Jawa Banten Dan Bahasa Inggris Kemudian Pada Tahun Yang Sama Publikasi Beliau Diterbitkan Di Jurnal Loquin English Studies Yang Berjudul Semantic Changes Of English Lactical Burowing And Indonesian Tourism Field Kemudian Pada Tahun 2019 Ini Juga Karya Beliau Diterbitkan Di Jurnal GELT Volume 2 Di Universitas Banten Jaya Ini Judulnya Adalah English Lexical Loan Works In Indonesian Exploring In Tourism Magazines Jadi Wah Luar Biasa Ini Produktif Sekali Hampir Tiap Tahun Beliau Bahkan Bisa Satu Atau Dua Terbitan Jurnal Ini Sangat Menyinspirasi Kami Dan Baik Sebelum Kita Menyimak Pemaparan Beliau Ibu Doktor Tartu Apakah Sudah Siap Dengan Pemaparannya Insya Allah Siap Bu Baik Terima kasih Terkendala Terkendala Juga Jadi Saya Pakai HP Laptop Berarti Lagi Mudah-mudahan Ini Lancar Baik Untuk Pemaparan Share Screen Apakah Bisa Kami Bantu Boleh Apa Dari Siti Bisa Nggak Mbak Nanti Bisa Dicoba Dulu Nanti Kami Akan Membackup Untuk Penayangan Materinya Mohon Untuk Dicoba Dulu Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Tadi Sudah Banyak Disinggung Juga Bahwa Bahasa Arab Ini Memiliki Pengaruh Yang Sangat Kuat Terhadap Bahasa Inggris Terbukti Ada Beberapa Kosa Kata Yang Bisa Kita Temukan Misalnya Kata Sugar Ternyata Dari Kata Suker Kemudian Juga Ada Kata-kata Yang Beral Misalnya Alkohol Algebra Dan Seterusnya Dan Kali Ini Dokter Tatu Akan Mengulas Lebih Detail Lagi Tentang Pengaruh Bahasa Arab Dalam Bahasa Inggris Dan Kami Mohon Untuk Kemaparan Sekitar 30 Menit Sukul Insya Allah Supaya Nanti Bisa Diskusinya Bisa Lebih Panjang Lagi Baik Untuk Itu Kami Persilahkan Layar Dan Waktu Kepada Ibu Dokter Tatu Siti Robi Silahkan Terima 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 Mbak Aminah Selaku MC Selaku Host Moderator Untuk acara Arabic Corner Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Yang saya Hormati Kepada Guru Kami Ya Guru Kita Beliau Sangat Baik Hati Dan juga Alhamdulillah diberikan kesehatan alapiat Yaitu Prof. Dr. Sam Suhadi Terima kasih banyak atas undangan kehormatan ini Prof Karena saya juga sebenarnya masih di bawah Masih belajar, masih banyak belajar Jadi ibaratnya ini seperti ujian lagi ya Prof ya Ujian istimewa Sudah beberapa lama Prof meminta kemudian kondisi yang tidak memungkinkan Karena saya sedang tidak sehat ya seperti Sudah saya minta izin ke Prof Alhamdulillah pada saat ini bisa untuk menghadiri undangan kehormatan dari Prof Mungkin ilmu saya tidak sebanding Prof dengan yang lainnya Prof Karena yang lainnya itu sudah wah ibaratnya ya Prof ya Karena saya kalau dibilang masih muda Ya masih muda banget Alhamdulillah disini banyak mahasiswa saya Prof Yang saya undang kebetulan saya yang ajar linguistik Dan mudah-mudahan ilmu saya juga bermanfaat untuk semuanya Dan terima kasih kepada kru Arabi Korna dan terima kasih kepada Haus Mbak Aminah Dan jadi untuk materi ini ibaratnya saya seperti sharing saja ya Prof ya Sharing dan diskusi Diskusi seperti ada seperti kita curhat mencurhatan Mbak Aminah itu bagaimana untuk materinya ya Maaf apa saya yang share screen atau bagaimana ya Jika memungkinkan nampaknya akan lebih baik dari jenengan yang share screen Oh iya Sebentar ya saya ini dulu Baik Selamat menikmati Ibu Tatu apakah ada kendala dalam share screen Barangkali bisa kami bantu untuk share screennya Ini saya lagi download Oh baik Atau coba kami bantu untuk share screennya Oh iya boleh boleh Baik Mohon izin Karena ini pakai HP jadinya agak Oh baik ya Terima kasih Mbak Aminah Sama-sama Iya terima kasih untuk semuanya dan salam hormat untuk para guru-guru kita Yang hadir pada acara Arabic Corner Yang ke-27 ya Prof ya Mudah-mudahan semakin akses Dan semakin maju dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua yang terutama pada ilmu linguistik Sebenarnya saya diundang untuk Arabic Corner Karena saya ini bukan orang Arab sebenarnya ya Prof ya Saya orang Inggris Ibaratnya dari S1 dan S1 dan S3 kebetulan ini saya mengambil dari pengaruhan bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris yaitu berupa bahasa yaitu kata serapan Jadi saya bercerita dulu terlebih dahulu ya Prof Mudah-mudahan bisa berkenan Jadi saya mengambil judul ini saya flashback ke skripsi saya sebenarnya Skripsi saya itu berjudul tentang An Analysis of English Borrowing in Indonesian Tourism Register Tetapi setelah saya melihat pada majalah-majalah tentang turism pariwisata Itu banyak sekali kata-kata serapan yang dari luar Arab, Perancis, Jerman Mungkin kalau saya mengambil dari Perancis atau Jerman Itu tidak mungkin karena saya sangat-sangat meblank sekali untuk bahasa tersebut Ketika saya melihat beberapa persentase dari itu Oh ternyata Arab ini sangat banyak sekali Kemudian saya mencari-mencari dari kamus Webster Terutama Webster Kemudian kamus tentang kata serapan Saya lupa kamus apa yang namanya ya Mohon maaf karena saya disertasi ini hasil penelitian Selesai tiga tahun yang lalu Mudah-mudahan sekarang bisa mengingat kembali Prof Walaupun ini kan ibaratnya Seperti ujian saya akan baca lagi dan baca lagi seperti itu Prof Tentang Concise Etimology Dictionary Ternyata banyak sekali dari Arab Setelah itu saya melihat dari beberapa sejarah Ya mungkin sejarah dan juga penelitian terdahulu Oh ternyata banyak sekali Akhirnya saya konsul Terima kasih kepada Prof Tajudin selaku promotor saya Promoter pertama yang sangat sekali mendukung dengan judul disertasi ini Dan sampai tuntas dan sampai selesai Saya menghasilkan disertasi hasil penelitian ini Dan terima kasih juga kepada promotor Pak Dr. Wahya Kemudian juga Pak Dr. Gugun Gunardi Terima kasih semoga beliau sehat walafiat Dan beliau membuat izin tidak hadir di dalam Acara Arabi Corner Prof Untuk Prof Tajudin Ya jadi saya lanjutkan dari disertasi dari skripsi Kemudian saya melangkah mencari-mencari Mencari sampai saya ke Jogja Jogja belum mengenal Prof Mungkin ya saya langsung UGM Membaca-baca Oh iya ternyata banyak sekali Untuk yang dan untuk kajiannya belum ada Yang ada itu saya membaca disertasinya Mbak Rika Ternyata promotornya Prof Prof Samsel Hadi Jadinya menyambung kebarannya Oh iya jadi ini Kalau Mbak Rika itu Tentang kata-kata yang pengaruhi bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab Mungkin kebalikannya dengan saya Tetapi pada periodenya yang berbeda Mungkin ya Prof ya Kalau pada periode pengaruh kata Bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris Itu periodenya itu Sebelum periode Masa-masa sekarang yang banyak sekali Peminjaman bahasa-bahasa asing Kedalam bahasa Arab Seperti bahasa yang secara Bahasa globalisasi Modernisasi ya Seperti itu Prof Mungkin Prof Karangan Prof yang tadi Dimunculkan Alhamdulillah itu bisa Menjadi penerang Ibaratnya Ya Makasih Prof Sekali lagi Prof Kembali ke ini saya Yaitu mengenai Pengaruhnya ya Pengaruh kalau bahasa pengaruh itu Kan sudah berarti interferensi ya Prof Kalau bahasa interferensi itu Saya Tidak mengambil Tapi untuk Pengaruh di dalam bahasa Arab Dalam bahasa Inggris Yaitu di suatu bahasa Yaitu bahasa kata serapan Kata serapan bahasa Arab Dalam bahasa Inggris Karena bahasa itu Memang suatu sistem Lambang bunyi Yang dipakai oleh manusia Untuk tujuan komunikasi Dan juga bahasa Bersifatnya itu Denamis Sehingga memungkinkan Terjadinya ada perubahan Suatu waktu Dari Dari waktu Ke waktu Kemudian juga bahasa Mengalami seiringnya Dengan budaya masyarakat Kemudian adanya Perubahan sosial Kemudian adanya Perkembangan zaman Budaya Teknologi Dan juga ilmu pengetahuan Kemudian hal ini juga Merupakan Bahasa juga Karakteristik Sangat produktif Dan dinamis Kalau karakteristik ini Mengakibatkan suatu bahasa Terus mengalami produktivitas Seiring dengan adanya Kontak sosial Antara pengguna bahasa Yang berbeda Maka saya memutip Dari Prof. Tajudin Itu bahwa Komunikasi langsung Dan tidak langsung Antara manusia Yang berlainan bahasa Bahkan berlainan sosial Budaya Itu menimbulkan Kontak Bahasa Yang saling mempengaruhi Nah saling mempengaruhinya ini Maka Bahasa lain dari kontak Dengan waktu yang lama Dari penutur yang berbeda Maka terjadilah Pengambilan Atau peminjaman Atau kata serapan Kata serapan ini Bisa diadopsi Atau bisa diadaptasi Seperti itu Sebagaimana pada Materi Eh pada Hasil penelitian saya Saya berlatar belakang Dari Penelitian terdahulu Bisa di Ini Mbak Mohon maaf Nampaknya saya ada gendala Di Wifi Ini coba untuk Tetri Mohon Iya baik Karena emang suasananya Lagi hujan Jadi Sinyal itu Kadang hilang Kadang muncul Lagi hujan Dari suasananya Dari hujan Ya baik Berawal dari Latar belakang Pada penelitian Pada penelitian Terdahulu Sebelum Terjadinya Adanya kontak Bahasa Yang dilihat Pada sejarah Saya melihat Dari Bapak Sastra Inggris Yaitu Jeffrey Zauzer Itu Pada tahun 1343 23 Sampai 1400 Sampai 1400 Telah menggunakan 24 kata serapan Bahasa Inggris Yaitu dari Bahasa Arab Karya-karya Karya-karya Sastra Sebagai mana Contoh yang ada Di sini Di sini ada 24 yang memberikan Contohnya Kemudian Ada juga Pada penelitian Menemukan Lebih dari 900 kata Serapan Bahasa Arab Dalam bahasa Inggris Dan juga sama Digunakan Pada Jeffrey Zauzer Dan ini Berdasarkan pada Hasil penelitiannya Yang berbeda Yaitu Wilson Kemudian dengan Atif Oke Next Dan kita bisa Lihat pada Di next Next aja Oke kita lihat pada Pertama dalam Bahasa Inggris Yang diserap Dari bahasa Arab Yaitu kata Contohnya kata Mancus Yang berarti Memahat Memukir Atau menuliskan Kata berasa tersebut Dari kata Arab Yaitu Mancus Kata Mancus Muncul pertama kali Di Eropa Itu pada tahun 770 Masehi Lalu menyebar Ke Itali Hingga masuk Kedaratan Inggris Pada tahun 780 Masehi Di sini ada Sebuah dialog Sebuah dialog Inggris modern Ya Inggris modern Ini Sering menggunakan Kata serapan Dalam kegiatan Sehari-hari Di sini ada Kata Pumut ya Yang Kata-kata Yang ditebalkan Which like Coffee With sugar With syrup And serbeth Lemon And alcohol No Kata-kata yang tercedak tebal ini dalam putipan dialog di atas merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang telah digunakan dalam komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris dan hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki kontribusi sangat besar sekali pada kekayaan posa kata bahasa Inggris setelah saya berdasarkan dari latar belakang latar belakang hasil dari penelitian saya mengambil dari dari karya-karya sastra David Zauzer yaitu Bapak Sastra setelah itu saya melihat dari segi sejarahnya bagaimana segi sejarahnya bahwa bahasa Arab itu kok bisa meninggalkan bahasa-bahasa di Eropa sampai saat ini bahasa-bahasa yang kata-kata yang diserap oleh bahasa bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab itu masih aktif setelah saya melihat dari beberapa majalah dari beberapa majalah nanti saya akan akan memperlihatkan majalah-majalah apa saja yang bahas kata-kata yang diserap bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab kita lihat dari sejarahnya bahwa kontak bahasa Eropa dengan bahasa Arab itu terjadi pada masa kejayaan Islam selama 8 abad sangat lama sekali masa sampai 8 abad itu sekitar 711 sampai 1492 masih di Spanyol kemudian bangsa Arab juga pernah menjadi pusat peradaban dunia selama kurang lebih 2 abad Islam mencapai masa kemasaan kota Cordoba dan Granada di Spanyol itu merupakan pusat-pusat peradaban Islam yang sangat penting sangat dianggap dan menyaingi Baghdad di Timur ketika itu orang-orang Kristen Katolik maupun Yahudi dari berbagai wilayah dan negara banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana Islam menjadi guru bagi orang Eropa oke next ada suatu wilayah next disitu ada wilayah yang peradaban Islam masuk ke daratan disini saya membuat peta yang Inggris ini melakukan kontak sosial sebagaimana politik ekonomi budaya kemudian bahasa dengan bahasa Arab di Spanyol Sicilia Italia dan Turki disini melalui adanya 3 3 jalur disini saya membuat satu jalur kemudian 2 jalur kedua dan jalur ketiga ini berdasarkan saya melihat sejarahnya setelah saya baca ya disitu yang jalur pertama Andalusia Spanyol dengan cara menakukan politik di bawah pimpinan Torik Bin Ziyad Islam masuk ke Spanyol Kordova pada tahun 711 Masahi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Torik Bin Ziyad yang memimpin angkatan perang untuk membuka Andalusia sebelum menaklukkan Spanyol bangsa Arab telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebuah salah satu dari provinsi dari didas Tibani Umayah penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik kemudian jalur yang kedua dengan menggunakan Sicilia atau Italia dengan cara menaklukkan wilayah di daerah di era dinasti Abasyah kemudian jalur kontak ketiga dengan melalui datangnya orang-orang Mas Rani di timur tengah menambah kemudian ada tambahan lagi ada satu wilayah yang menjadi gerbang masuknya bangsa Arab ke daratan Eropa melalui Mesir dengan adanya aktivitas perniagaan dari ketiga jalur tersebut maka wilayah tersebut tidak lepas dari kontak bahasa sehingga terjadilah saling memengaruhi dan adanya peninggalan bahasa kemudian pada abad pertengahan para ilmuwan Inggris itu melakukan kontak bahasa dengan para intelektual muslim di Spanyol kemudian kontak sosial ini membawa terjadinya penyerapan bahasa dari Arab ke dalam bahasa Inggris terutama pada bidang-bidang seperti kimia kedokteran kemudian filsafat perdagangan politik kemudian geografi komunikasi langsung dan tidak langsung antar bangsa belainan bahasa dan budaya menimbulkan kontak yang saling memengaruhi bahasa yang menerima menurut istilah menirah pengaruhan itu yang pengaruh dinamakan model dan bahasa yang dipengaruhi disebut dengan donor proses ketika donor itu memengaruhi model maka hal terbut namanya istilahnya burowing atau penyerapan baik itu penyerapan secara adopsi maupun adaptasi importasi atau istilah lainnya importasi maupun substitusi serapan kata terjadi kata proses mengaruhi bahasa antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya bahasa Inggris itu tidak luput dari pengaruh bahasa Arab pada masa kejayaan umat Islam di Eropa jadi bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Inggris merupakan fakta sejarah dari unsur bahasa bahwa bangsa Arab khususnya umat Islam pernah berjaya di daratan Eropa bahasa Inggris dan bahasa Arab menurut para linguis ya para linguis ini saya ada beberapa ambil ya berasal dari rumpun bahasa yang berbeda sebenarnya ya bahasa Inggris itu tergolong rumpun semitik sedangkan bahasa Inggris termasuk rumpun jemani akan tetapi ada satu pernyataan berdasarkan jasim yang menyebutkan bahwa bahasa Arab bahasa Inggris dengan bagian-bagian bahasa di Eropa merupakan dialek dari bahasa yang sama perbedaannya disebutkan secara natural dan adanya perubahan-perubahan fonetis morfemis dan semantis sebagaimana bahwa penyerapan bahasa itu apalagi sudah menyer 8 abad 8 abad lamanya oleh Eropa itu dikuasai oleh bangsa Arab maka banyak sekali sekarang serapan-serapan kata tersebut itu mengalami adaptasi sehingga adanya perubahan-perubahan secara fonetis terutama dalam fonetis morfemis dan juga semantis kemudian ada juga menyatakan bahwa setelah saya juga melihat flashback kepada skripsi itu tidak ada tidak ada bahasa Inggris itu berasal dari bahasanya sendiri bahkan ada menyebutkan bahwa hanya 30% bahasa Inggris itu berasal dari penutur aslinya sementara selebihnya yaitu kata-kata serapan dari bahasa lain termasuk di dalamnya yaitu bahasa Arab kemudian juga menyebutkan oleh sebab itu menyebutkan bahasa Inggris itu meminjam yang tidak pernah puas atau disebut dengan istilahnya incitable borrower karena bahasa tersebut semantiasa selalu menyerap kata dari bahasa lain karena para penutunya yang terlibat dalam pergaulan dan perkembangan dunia kemudian penyerapan bahasa Arab dan bahasa Inggris dianggap lebih mudah juga dan digunakan daripada menciptakan istilah atau kata baru nah dari kata-kata serapan yang salah satunya pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Inggris saya ngambil dari beberapa sumber data dan Alhamdulillah saat disertasi saya diberi pencerahan oleh Prof mengenai data-data awalnya saya bingung bingungnya ini kamus apakah saya kamus Arab saya ketemu Al-Maurid itu tidak hanya Arabic Inggris Dictionary tapi karya orang Indonesia yang sudah bercampur adanya Arab Inggris kemudian Indonesia setelah itu apakah saya bermula dari etimologi ternyata tidak ternyata Alhamdulillah Prof memberikan kamus kamus Al-Maurid ada modern Arabic English Dictionary kemudian Al-Maurid modern English Arabic Dictionary ini cukup cukup banyak sekali halamannya 1255 kalau yang modern English Arabic Dictionary 1459 jadi saya mengambil data-data dari kedua kamus tersebut kemudian disimbangkan disamakan diantara dua kamus Arabic English English Arabic kemudian dengan kamus Oxford seperti itu setelah saya melihat kemudian saya melihat dari sisi etimologi kamus-kamus etimologi berasal apakah benar ini dari Arab apakah berawal dari Perancis terlebih dahulu apakah Arab seperti itu jadi saya mengambil dari beberapa kamus yaitu ada concise etimology dictionary of English language kemudian word origin kemudian ada kamus Oxford dictionary of English etimology kemudian ada Clay conference etimology of English language English etimology kamus-kamus ini memang sangat sulit didapeti kalau menurut saya karena saya tidak tahu sering sering sekali saya keatma jaya itu itu sangat terbaru sekali kamus-kamus dan sebenarnya tidak boleh dicetak karena saya punya orang dalam prof jadi saya langsung bisa mencetaknya segitu kamus tebal banget itu habis berapapun saya tidak apa-apa yang penting saya punya saya itu jadi Alhamdulillah ada yang membantu untuk menyelesaikan disertasi ini untuk penelitian saya kemudian sumber data ketika sudah selesai saya mengklasifikasi berdasarkan alfabetis kemudian saya melihat apakah kata-kata ini kata-kata ini masih aktif digunakan atau tidak ternyata saya melihat dari beberapa majalah yaitu majalah politik kemudian majalah ekonomi dan bisnis Bloomberg bisnis kemudian majalah new scientist dari tiga majalah ini ternyata masih aktif yaitu saya menemukan adanya 460 kata serapan bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab seperti itu jadi salah satu contohnya mungkin saya bisa di-share next ini mungkin tidak terlihat ya ini saya berdasarkan alfabetis dari kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Inggris alfabetis al dari kata bahasa Arab saya memberikan transliterasi ketika nanti ada orang yang tidak bisa membaca Arab karena saya tidak memberikan harokat saya memberikan transliterasinya dari kata abah kemudian kobil abel kemudian amir bahar al admiral kemudian al khima al khima al kemi al kubbah alkohol alkohol kemudian adam 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 habasi abasin abashi ifrit evrit al bakuroh al bakor al kotrus al batrus al quran al koran aldabaran aldabaron aldabaran saya lihat dari transliterasinya ya mohon maaf ini saya berdasarkan alfabetis nah itu dari kata A ya mungkin nanti bisa dilihat sendiri ini masih A juga mbak terus mbak dari ada saya tidak mencantukkan semuanya hanya beberapa bagian saja nah ini dari alfabet yang B ya perubah contohnya ada kata ibalah dari kata bel mungkin mungkin ini agak jauh sekali ya mungkin bisa terjadi adanya laun 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 blend atau terjadinya hybrid atau laun ship nanti sini kan saya menganalisis tentang adanya fonologi morfologi kemudian semantis bagaimana terjadi gejala-gejala perubahan perubahan pada tiga tiga kajian tersebut kemudian buluz blouse kemudian badidaj brage badani badi burok borak basil basil basilik basilik kemudian burnus burnaus baal baal nah ini ada hampir mirip mengalami adanya import tasi atau substitusi baik itu secara adopsi maupun secara adaptasi jadi dari alfabetis A sampai Z Alhamdulillah saya bisa menemukan dari kata-kata pengaruh kata-kata Arab ke dalam bahasa Inggris nah dilewat les saja gak apa-apa ya mbak terus nah baik jadi dalam proses ini ketika suatu kata diserap dalam mengalami perubahan usul bunyi kata bentuk kata makna seperti adanya adanya gejala-gejala ya perubahan bunyi yaitu penambahan pengurangan bahkan penghilangan bunyi-bunyi berdasar pada usul-usul tersebut ini saya mengambil beberapa teori kemudian next dalam penyerapan kata sebagaimana dalam penyerapan kata atau penyaman kata para peneliti Indonesia ini cenderung menggunakan dua istilah yaitu pinjaman dan serapan kalau istilah menunjukkan adanya penyaman seutunya kalau pinjaman seutunya kalau penyerapan itu melalui proses adanya penyesuaian bahasa yang diterima tersebut secara fonetis morfemis maupun semantik atau kata serapan merupakan hasil proses fenomena bahasa yang dihasilkan tiruan dari bahasa lain kemudian dimiliki oleh bahasa tertentu pada perubahan perubahan yang terjadi selain adanya gejala-gejala perubahan adanya perubahan bunyi yang terjadi adanya pengurangan atau penambahan saya juga mengambil adanya sistem-sistem bunyi bahasa Arab bahasa Arab yang saya ambil itu sistem bunyinya dari Gartner Jauhar kemudian sistem bahasa Inggris dari John dan Deterding kemudian Marsonum kemudian adanya perubahan-perubahan ketika sistem bunyi vokal maupun konsonan disini saya membuat perbandingan saja perbandingan dan konsonan bahasa dan bahasa Inggris ternyata ada perbedaan jumlah vokal dan konsonan pada bahasa Arab dua bahasa Inggris menyebabkan terjadinya perubahan bunyi setelah terjadinya penyerapan kata bahasa Arab ada enam vokal bahasa konsonan konsonannya ada 28 bahasa Inggris itu lebih banyak vokalnya tapi konsonannya lebih lebih dikit dibanding bahasa Arab oke next salah satu contohnya bisa di bisa di next mbak terus next terus ini kayaknya gak usah saya bahas mungkin salah satu contoh saja next mbak terus next langsung ke kolom itu ke kolom contoh saja vokal depan contoh salah satu contoh vokal sistem vokal A menjadi vokal E baik mampaknya masih di perjalanan meniko iya benar mohon maaf mampaknya ya salah satu contohnya dari kata barbari barbari dalam bahasa Inggrisnya yaitu berber dari barbari itu adanya perubahan sistem bunyi vokal dari A menjadi E kemudian ada beberapa kata selain barbari kemudian ada sharti ada jarkin ada observe 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 kemudian jarki chert dari kata dari sistem bunyi vokal A menjadi E salah satu contohnya seperti itu kemudian ada juga perubahan sistem secara konsonan konsonan di next saya banyak saya lewati karena itu merupakan pola-pola yang saya temukan dari beberapa perubahan perubahan sistem Baik Bapak Ibu saya mohon maaf karena nampaknya ada kendala jaringan juga mudah-mudahan segera tersambung lagi nanti saya akan lanjutkan untuk hair student lagi mungkin bisa dilanjutkan dulu mohon maaf baik-baik ada perubahan sistem secara konsonan yaitu konsonan ke bertemu dengan konsonan secara sebelumnya dan re sesudahnya maka bisa berubah menjadi konsonan di sini kita bisa lihat contoh pada bahasa Arab yaitu sykar yaitu sigar kemudian sukar sugar ke berubah menjadi ke kemudian konsonan ko tidak tersedia di dalam bahasa Inggris ki maka menggantikan kata ki dalam bahasa Inggris itu maka yang dipakai yaitu kata sistem bunyi konsonan yaitu ke contohnya kata kol kol menjadi kol jadi kol di dalam di dalam bentuk bahasa Arab itu menggunakan kof tapi bahasa Inggris menggunakan ke seperti itu cuma di kata candy ya kondi itu kata serapan juga next sudah lewat jenis-jenis dalam perubahan gejala-gejala dalam perubahan bunyi kata serapan bahasa Arab dan bahasa Inggris ini mungkin perubahan gejala-gejala ini sudah tidak asing lagi untuk para para pengkaji pengkaji untuk perubahan-perubahan sistem bunyi yaitu saya melihat pada sisi gejala-gejalanya yang terdiri dari avaresis kemudian sinkop kemudian apokop konferensi impetensis terus lewat paragok metatesis monotonisasi reduksi kemudian asimilasi penguatan bunyi dan pengenduran bunyi terus saya memberikan salah satu contoh saja adanya epentesis yaitu penyisipan penambahan next penambahannya terjadi pada kata serapan ini gejala perubahan fonologis yaitu epentesis dan paragok epentesis kemudian paragok epentesis yang terjadi yaitu pada penyisipan bunyi huruf ke dalam satu kata dari kata bahasa Arab yaitu artik ketika diserap dalam bahasa Inggris yaitu antik kemudian kolib diserap oleh bahasa Inggris menjadi kaliber seperti itu jadi kata-kata yang contohnya antik yang berasal dari antik ini adanya penyisipan bunyi kata n kata n salah satunya pada antik dan altik kemudian paragok penambahan bunyi di akhir kata masih paragok ya masih tetap disitu yaitu kata-kata semacam ghezib dari kata ghezibal kemudian atuk yang diserap menjadi adobe maka dalam hal ini terjadi proses penambahan bunyi di akhir kata kata yaitu bentuk diptong bentuk diptong yaitu kata aw setelah diserap oleh bahasa Inggris kemudian selain adanya penambahan adanya pengurangan penanggalan bunyi yang pertama yaitu afaresis kemudian terjadi pada sinkop kemudian terjadi pada apokop sinkop dan apokop oke yang afaresis kita bisa lihat pada contoh salah satunya yaitu kata kobil diserap menjadi bahasa Inggris yaitu heboh dan terjadi adanya bentuk adaptasi maka adanya penanggalan bunyi konsonan di awal yaitu satu bunyi konsonan yaitu kof kobil jadi ebeng kemudian adanya sinkop hilangnya bunyi di bagian tengah salah satu contohnya yaitu ada kata buluza menjadi blouse maka terjadi hilangnya vokal u pada tengah kata kemudian ada terjadi adanya apokop di next apokop yaitu penanggalan satu bunyi atau lebih dari ujung kata salah satu contohnya pada apokop di sini kata al al khimia menjadi al kemi al khimia dalam proses penanggalan ada dua bunyi yang dipenggal yaitu kata jaya al khimia kalau dalam bahasa transkrisian fonetiknya al khimia al khimia jadi saya melihat gejala-gejala pada penambahan dan pengurangan ini dilihat pada transkrisian fonetik bukan transliterasinya kemudian metatesis metatesis ini perubahan letak huruf atau bunyi suku kata satu kata dalam kata itu sendiri salah satu contohnya yaitu kata tartanililai tartanilai dalam transkrisi fonetiknya tarnatilazah maka diserap oleh bahasa inggrisnya tarantila dalam proses perubahan letak bunyi semulana itu menjadi n kemudian terjadi lagi adanya similasi similasi ini perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama bunyinya salah satu contohnya similasi itu mariam dari kata mariam mariam kalau dalam fonetisnya yuh itu diganti juh dalam transkrisi fonetik karena saya mengikuti dari fonetisnya garner kemudian transkrisi fonetik dalam bahasa inggrisnya mariam maka terjadilah asimilasi konsonan em menjadi n ketika diserap ke dalam bahasa inggris terjadi adanya komprensi komprensi ini perubahan bunyi disebabkan adanya proses pelepasan satu atau lebih silabel di akhir atau tengah kata contohnya pada kata algoritm dalam bahasa inggris yang telah diserap berasal dari bahasa arab al-khwarizmiya atau dalam transkrisi fonetik yaitu al-khwarizmiya maka ini terjadi adanya komprensi terjadi proses pemenggalan silabel di tengah yaitu kata wa dan akhir ja kemudian terjadi pengaruh adanya monotonisasi yaitu perubahan dua vokal menjadi satu vokal satu vokal disini kita lihat contoh ada kata bedawi bedawi ya kalau dalam transcription phonetics kemudian diserap dalam bahasa inggrisnya yaitu bedaw dalam proses penggabungan dua bunyi diptong menjadi satu bunyi yaitu kata al menjadi u kemudian terjadi adanya diptongisasi itu terbalikannya mempunisasi yaitu perubahan bunyi yang semula satu bunyi menjadi dua bunyi contoh kata disini kata atub ya yang diserap dalam bahasa inggris yaitu adaw bi maka dalam hal ini proses pemecahan satu bunyi u menjadi dua bunyi itu aw kemudian adanya reduksi konsonan di next reduksi konsonan salah satu contohnya ada alkubah alkubah ketika diserap dalam bahasa inggris yaitu al-cow al-cow maka dalam proses terjadinya ini adanya reduksi konsonan kata b pada saat kata ba ya alkubah diserap menjadi bahasa inggris yaitu alkubah kemudian adanya penguatan bunyi penguatan bunyi ini relatif sangat lemah menjadi relatif sangat kuat salah satu contohnya yaitu kata al- kata balkoni balkoni dalam bahasa inggrisnya yaitu balkon ya balkon balkon dalam hal ini terjadi penguat dari konsonan kof menjadi konsonan ke kemudian terjadi adanya pengunduran bunyi ini yang terakhir dalam adanya perubahan bunyi yang terjadi gejala-gejalanya yaitu semulanya bunyi melemahnya bunyi yang semulanya bunyi bersifatnya kuat proses melemahnya bunyi dari yang semulanya bunyi tersebut disini contohnya sikar menjadi segar jadi dalam proses terjadi pengunduran semula menjadi konsonan ke menjadi ge seperti itu itu merupakan gejala-gejala proses adanya perubahan secara fonologi kemudian next secara morfologi mungkin saya yang ambil singkatnya saja karena morfologi ini kan adanya perubahan pembentukan kata kalau pembentukan kata perubahannya bisa bisa lihat disini ada proses menerimaan dan ada proses adanya perubahan kalau penerimaan ini mengalami adanya long word kalau saya mengambil istilah long word long blend atau long ship atau istilahnya ada importasi ada substitusi seperti itu adanya adopsi adanya adaptasi seperti itu makanya untuk perubahan morfologi ini ada dua proses proses pertama seperti itu kemudian proses kedua adanya perubahan perubahan berupa afiksasi konfresi kemudian komposisi dan hal ini saya menemukan dalam 460 kata serapan dalam bahasa arab ke dalam bahasa inggris saya sudah menyebutkan ada beberapa persentrasi kemudian salah satu contohnya bisa di next nah ini bawa prosesnya ya sebelumnya ke proses dulu next proses perubahan kata serapan bahasa arab dalam bahasa gits itu simpulkan bahwa ada proses tadi saya sudah menggambarkan kemudian di bawahnya disitu ada kata serapan penuh kata serapan penuh contohnya kata islam kemudian kata aromati kemudian ini merupakan kata serapan penuh dengan berbentuk simplek ada juga berbentuk komplek ada simplek kemudian ada komplek ketika ada kata serapan simplek ini adanya perubahan berupa afiksasi kata islam itu kata islam ketika diserap dalam bahasa inggris itu mengalami adanya perubahan beberapa afiksasi salah satunya yaitu safik islamize kemudian islamic islamis islamization islamifobia itu salah satu contoh pada perubahan penerimaan dan perubahan dalam kata serapan tersebut kemudian ada kata kata serapan yang sebagian itu long-blend mengalami substitusi mengalami adanya adaptasi berupa simplek dan komplek juga kalau simplek itu adanya kata al-kwarizmi menjadi algoritm maka ini kan berubah berubah menjadi karena proses adanya adaptasi kemudian kata absoro menjadi observe hal ini salah satu contohnya pada bentuk simplek yang mengalami adanya substitusi atau adaptasi ini adanya perubahan sama mengalami perubahannya afiksasi observe absoro observe jadi observer observers observation observing observe seperti itu dan adanya perubahan kelas kata kelas kata juga ketika adanya kebentukan kata tersebut kemudian ada perubahan kata serapan secara terjemahan atau lansip ini bisa mengambil serapan secara simplek di next amiral bahar menjadi admiral admiral ini juga mengalami adanya perubahan perubahan berupa safik admiral sif admiral liti selain itu juga ada perubahan semantis yang terakhir ada gejala-gejala yaitu perubahan semantis perubahan semantis ini bagian perubahan yang terjadi dalam sejarah bahasa yang terdiri dari perubahan arti kemudian atau fungsi semantik sebelumnya terjadi perubahan semantik ini saya menganalisis tentang komponen-komponen maknanya jadi adanya perubahan-perubahan semantis seperti makna referensial makna meluas makna menyempit makna kategori aktif menjadi pasif pasif menjadi aktif makna jama menjadi tunggah makna menjadi jama kemudian makna perubahan gender dan salah satunya saya akan memberikan contoh tentang makna perubahan gender next makna maskulin menjadi feminim next salah satu contohnya yaitu kata muslim muslim dengan muslim saya memberikan komponen maknanya bahwa komponen makna muslim dengan muslim bahasa arab dengan bahasa inggris kalau bahasa arab muslim itu manusia beragama islam laki-laki tidak perempuan tapi kalau dalam bahasa inggris itu berubah adanya perubahan makna dari maskulin digunakan menjadi feminim muslim manusia beragama islam laki-laki dan perempuan seperti itu kemudian ada makna feminim digunakan untuk maskulin seperti kata aliyah aliyah ini bentuk feminim dalam bahasa arabnya berdasarkan komponen makna manusia perempuan laki-laki tapi kalau ketika diserap dalam bahasa inggris kata elit itu bisa maskulin bisa feminim bisa manusia bisa komponen makna perempuan dan laki-laki dan itu merupakan gejala-gejala pada perubahan-perubahan kata serapan yang terjadi serapan bahasa arab terhadap bahasa inggris atau terpengaruhan bahasa arab ke dalam bahasa inggris salah satunya pada bahasa yaitu kata serapan jadi yang saya simpulkan bahwa bahasa kata serapan penuh itu di dalam apa yang saya meliti dalam 460 kata itu lebih dominannya lebih dominan long word jadi menyerap secara beradopsi daripada adaptasi dibandingkan dengan kata serapan yang paruh atau long blend kemudian kata serapan terjemahan disebabkan karena ketidaksediaan kata bahasa arab dalam bahasa inggris kemudian dalam perubahan secara fungugis disini karena tidak ada ketersediaan bunyi bahasa inggris sehingga menggantikan bunyi tersebut dengan bunyi lain yang artikulasi dan titik artikulasinya itu mendekati dan bahkan hampir sama kemudian adanya pengaruh bunyi yang jatuh sebelumnya atau sesudahnya kemudian adanya pengaruh sistem bunyi bahasa asli menutur kemudian secara morfologis ini disebabkan karena sistem pembentukan kata bahasa arab dan bahasa inggris yang berbeda dan juga adanya penyesuaian kata antara bahasa arab dan bahasa inggris dari gejala semantik perubahan semantik bahwa terjadi dominannya makna secara menyempit tapi saya tadi memberikan contoh dengan gender perubahan gender karena mengapa? karena disebabkan perbedaan sudut pandang bahasa arab yang muslim dan bahasa inggris yang non muslim kemudian ketidakutuhan informasi yang diterima penutur bahasa inggris pada kata bahasa arab yang terakhir yaitu pengaruh bahasa arab pada bahasa inggris di masa lampau karena zaman dulu sehampir 8 abad Islam itu berjaya dan menguasai di Eropa seperti itu cukup sekian dan terima kasih sehingga bermanfaat dan juga saya tolong berikan masukan-masukannya mudah-mudahan hasil penelitian saya yang masih belum merasa puas karena ini baru beberapa data yang saya ambil untuk kata-kata yang kata-kata serapan serapan bahasa arab ke dalam bahasa inggris cukup dan terima kasih mbak baik terima kasih ibu dokter katu atas pemaparannya sangat komplit super komplit dari mengenai kontak bahasa kontak bahasa arab terhadap bahasa inggris kemudian juga dibahas tuntas dari fonologi aspek fonologi morfologi sematik dan seterusnya baik dan tentu saja kontak bahasa itu karena apalagi sekarang berkembangnya media sosial nampaknya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh bahasa arab yang lebih besar lagi terhadap bahasa inggris dan juga terhadap bahasa-bahasa lainnya di dunia baik kali ini saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung baik sudah ada Pak Abu Sofyan yang raise hand baik mungkin ada satu lagi untuk termin pertama ini kami undang lagi bapak ibu dari kudus baik baik Pak Syumih Arsona dari kudus baik kalau begitu kita buka dua penanyaan pertama untuk pertama kami persilahkan bapak Abu Sofyan untuk menyampaikan pertanyaannya silahkan bapak mohon maaf Pak Abu mohon untuk unmute dulu terima kasih bapak waalaikumsalam apa kabar bu apa kabar bu alhamdulillah masih kena dengan saya pak saya sering melihat ruangan bapak di protokol masih kenal masih kenal terima kasih terima kasih atas informasinya luar biasa terima kasih ibu Aminah barangkali yang telah memberikan kesempatan pada saya dan kedua terima kasih kepada ibu ibu tutuk ya yang juga ibu ratu ya yang telah menyampaikan sebenarnya ratu sebenarnya ratu jadi tatu di bantai itu selalu ratu ini tatu mungkin ini bahasa anak-anak manja mungkin ya ratu jadi tatu gitu ya terima kasih atas atas paparannya dan informasinya yang luar biasa terkait ini ini kebetulan sebenarnya saya ini pada tahun 2017 2018 saya juga membahas atau melakukan pelitian dan dapat dana dari dari apa itu ya dari diktik dulu saya sebut gitu ya dari diktik kalau sekarang brin dulu apa ya namanya lupa saya dulu membahas tentang interferensi dalam pengembangan kosa kata bahasa Arab gitu tetapi khusus dalam peristilahan e-text gitu ya khusus dalam peristilahan e-text gitu ya dan saya kebetulan waktu itu punya sekitar 10 kamus ya 10 kamus ya yang terkait dengan keilmuan ya gitu ya berarti 10 jenis bidang ilmu ya kira-kira gitu ya dan hanya mendapatkan kalau tidak salah yaitu sekitar 1.100 1.200 kurang lebih ya 1.185 kalau tidak salah tepatnya dan itu itu dari dari bahasa asing tentunya artinya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab gitu karena bahasa Arab sekarang setahu sayat tidak lagi menyerap kalau untuk bahasa sehari-hari dari bahasa untuk sehari-hari gitu ya kalau itulah iptek itu udah gak bisa gak bisa ditolak gitu kelihatannya gitu ya nah jangan juga ya saya kenapa ini persoalannya kan karena terjadi interferensi ini karena memang sekarang dari dari Inggris sebut saja ke Arab karena memang sekarang jadi terbalik dulu dari Arab ke Inggris karena sekarang Inggris lebih kuat kelihatannya budayanya daripada bahasa Arab gitu ya sekarang itu kelihatannya seperti itu karena sekarang jadi bahasa ipteks itu tadi yang jadi masalah begini ya karena saya juga terkait juga kemarin itu morfo fonologi ya yang saya tidak semantik ya morfo fonologi nah di dalam bahasa Arab secara fonologi dulu ya seperti fonologi tadi ibu menyampaikan apa namanya misalnya kaf ya jadi ge jadi ge jadi ge ya kaf gitu ya tapi kof tadi jadi ke gitu ya jadi kak berarti ya jadi ke gitu ya kapan sebenarnya itu misalnya karena kalau saya mungkin ada gak yang dari dari kaf jadi ke ada gak kaf jadi ke kaf ada pak ada ya iya jadi tadi dari kaf jadi ge kalau dari dari kaf menjadi ge kalau kaf menjadi kakaknya sendiri kayaknya saya tidak menemukan adanya ke kof menjadi ke kof aja yang jadi ke ya kof jadi ke kak jadi ge ya gitu ya itu nah ini barangkali karena ini kaps dengan ge ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi artikulasinya cukup ini ya cukup apa ya berbeda kalau dari ge dari gin jadi apa bu jim gin 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 itu boleh saya lihat dulu pak sama untuk berubah bunyi konsonan itu gin menjadi ge hampir mirip hampir mirip peletakkan antara place dengan manner articulation di dalam jadi yang saya ingin ini kan pertama itu disitu dia konsisten jadi ge ya kan kalau kofi itu kalau di saudi kalian jadi ge kof saudi sama arab bagaimana kita nanti membedakan antara itu dari gin dengan dari kaf tadi ya terutama bagi bagi yang yang awam terutama bagi yang tidak terlalu pak tau bahasa arab gitu ya itu diantaranya gitu ya nah kemudian juga ada kan nanti bunyi-bunyi bahasa arab yang memang full gitu ya diterima secara ini atau memang sebagian besar gitu atau bahkan seluruhnya mengalami penyesuaian-penyesuaian gitu ya di dalam pelafalannya gitu nah kemudian juga kaitan dengan apa itu ya dengan secara secara morfologis mungkin ya di dalam bahasa arab kan punya pola punya pola ya nah bahasa inggris juga punya pola ya kalau kita lihat ya bahasa arab punya pola bahasa inggris punya pola karena yang saya lihat sekarang ini sekarang ini di dalam tadi kalau dari bahasa inggris ke dalam bahasa yang dalam peristilahan itu itu sekarang banyak yang kemudian mengubah pola-pola yang ada dalam bahasa arab sehingga pola kata itu sekarang kalau melihat dalam peristilahan itu tidak tidak lagi mengacu kepada pola-pola tradisional yang sudah ada nah sekarang di dalam bahasa inggris tapi yang dari bahasa arab itu sejauh mana perubahan perubahan pola itu atau penyusuan penyusuan pola dari arab ke inggris itu karena kan kelihatannya cukup jauh itu kelihatannya secara ini nah bahasa arab kalau kita mungkin zaman dulu kan lebih banyak pada yang sulasi sebut saja begitu ya lebih banyak pada sulasi atau trilateral kalau ditambah sahab lebih banyak pada itu nah kemudian juga disitu yang diserap apakah apakah disitu ya dari nomina ke nomina ataukah ada yang juga dari verba ke nomina atau verba ke verba itu barengkali sudah jadulah barengkali terima kasih baik-baik Pak terima kasih Pak Abu nampaknya ini langsung dijawab saja Ibu Tatu supaya tidak lupa ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Abu silahkan ya baik Pak tadi pertanyaan pertama tadi mengenai onologi ya untuk konsistensi untuk kata kaf kof ya atau yang lain setelah saya melihat-lihat melihat-lihat dengan hasil konsistensi antara bunyi kof itu konsistensinya tidak hanya huruf kaf maaf huruf ge ada bahasa Inggris ada juga huruf ke ya sebagaimana contohnya tadi saya sudah memberikan contoh sebentar sebentar dari contoh dari kof menjadi kaf itu seperti kob keb dalam bahasa Inggris kalau di dalam bentuk transkrip fonetik kita menggunakan kata ke tapi kalau untuk bahasa Arab kata kof itu ada konsistensinya selain itu ada kol kemudian ada kolib kaftan kondi kit kemudian al-quran al-kil fakir hukah itu ada konsistensinya jadi saya memberikan contoh tidak hanya satu tapi beberapa lebih dari satu ketika contoh itu lebih dari satu maka adanya konsistensi untuk perubahan perubahan bunyi khususnya konsonan kof itu menjadi ke kemudian selain kata ke ada kata ge jadi kata ada bak menjadi bal bak itu konsistensinya ya bak kemudian selain itu ada kata be ya kof menjadi be yaitu adanya al-kotrus al-batrus al-batrus kof menjadi kof jadi jadi di dalam di dalam kata serapan yang saya ambil ini tidak hanya diambil pada bentuk importasi atau secara adopsi tapi juga secara apa namanya substitusi substitusi ada caranya adaptasi seperti itu pak tadi untuk yang kof ya untuk yang kof itu menjadi ge itu secara konsistensinya ada kata nah ini ada kata tadi saya share di slideshow sigar 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 kemudian sukar sugar ke menjadi ge jadi jadi ada beberapa ada beberapa secara ini ya secara apa namanya itu kalau kaidah ya apabila konsonan ke bertemu dengan konsonan geseran 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 es es sebelumnya dan re sesudahnya maka bisa berubah menjadi konsonan menjadi ge seperti itu itu kaidah-kaidah ketika perubahan konsonan ke kaf menjadi ge kemudian tadi yang ada ko itu menjadi adanya ge eh sorry maaf ke kemudian ge itu ketika konsonan tidak tersedia dalam bahasa inggris sehingga menggantikan dengan konsonan ke yang memiliki titik dan cara artikulasi yang sama dan apabila konsonan ke bertemu konsonan secara al alviolar maka bisa berubah menjadi be maka apabila bertemu dengan konsonan bila bi maka bisa berubah menjadi konsonan ge dan saya sangat tertarik juga dengan Pak Abu tentang intervensi kosa kata bahasa Arab dalam IPEC kalau sekarang ini bahasa inggris bahasa yang mendunia jadi semua bahasa baik itu kita bahasa Indonesia itu pasti mengambil beberapa kosa kata dari bahasa bahasa inggris bahasa internasional dan bahasa-bahasa yang saya yang saya teliti ini ini hanya sekedar ibaratnya kita melihat flashback ke sejarah bahwa dulu pada jaman pada selama 8 abad itu bahasa Arab itu pernah menjadi berjaya dan juga pernah menjadi kuasa di Eropa dan pada saat ini mungkin ada beberapa bahasa yang yang ibaratnya itu ini seakan-akan ini mirip inggris inggris itu bahasa internasional bukan arat tapi ketika kita lihat flashback 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 pada sejarah oh ternyata ini dari bahasa inggris seperti itu jadi yang Pak Abu Sofyan yang akan teliti mungkin bahasa-bahasa secara modernisasi globalisasi semacam kayak televisi televisi komputer 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 itu jawaban saya mungkin dari untuk yang konologi kemudian untuk penyesuaian secara morfologi secara morfologi saya mengambil adanya simplex dan komplek kalau menurut istilah pada teorinya Pak Hadi saya mengambil teorinya dari Pak Hadi bahwa simplex ini satuan-satuan kata saja jadi adanya bentuk nomina jadi part of speech jadi saya mengambil ada bentuk nomina ada verba ada adjektif apakah ada perubahan dari bentuk perubah-berubahan ada perubahan perubahan dari nomina ke verba atau sebaliknya jadi saya boleh lihat dulu ya Pak ya agak lupa saya agak lupa agak lupa perubahan perubahan pada bentuk bentuk tersebut nah disini ada bentuk nomina kata serapan simplex simplex kemudian bentuk verba ada kata serapan simplex simplex itu berarti itu masih satuan satuan kelas kata kalau sudah kompleks itu saya mengambil hanya tiga ya ada isi fa'il isi makul atau plural sejak katanya itu asal kata kemudian ketika ada terjadinya bentuk simplex itu terjadinya adanya afiksasi ya afiksasi itu bisa perfect bisa safik seperti itu jadi untuk pola-pola pada pola-pola tentang morfologi sebentar sangat banyak sekali saya disini mengambil dari perubahan perubahan contohnya dari kelas kata plural asal katanya kata serapan kompleks dari kata magazine 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 cigar cigar tapi di dalam perubahan-perubahan bentuk kata ini dia memiliki adanya beberapa afiksasi afiksasi tapi yang saya dapeti ternyata kebanyakan berbentuk safik kalau perfect itu jarang sekali pak kalau safik seperti itu pak mungkin saya kurang memuaskan untuk jawaban saya terima kasih nanti kita bisa diskusi lagi iya kita bisa berdua nanti diskusi terima kasih banyak saran-sarannya nih pak untuk pertanyaannya semoga saya bisa lebih baik lagi gitu dan ini pun saya tidak merasa puas dengan penelitian saya saya akan masih sangat jauh sekali masih sangat jauh sekali harus apa yang saya bahas oh ini ini seperti ini jadi saya butuh adanya masukan-masukan dari para-para ahli linguis ini berarti secara diakronis atau kalau disebut dengan secara diakronis ya bisa disebut iya pak karena kita festingnya kesejarah ya pak kesejarah kalau kita tidak lihat kesejarah mungkin orang beranggapan mana ada sih bahasa inggris itu berasal dari bahasa arab mungkin gitu ya sekarang masih yang sekarangnya ada yang barunya yang barunya yang barunya ada gak kosa kata yang baru ya kosa kata yang kekiniannya artinya kosa kata yang baru kalau kekinian itu justru bukannya dari arab pak ya bukan maksudnya kosa kata yang kan tadi mau buat sekian abad sekian yang abad paling barunya ada gak itu paling abad paling barunya saya gak menemukan ya pak kemudian yang sering kita denger itu kan kata-kata kavi dari kohwa itu sebenarnya dari bahasa arab kemudian silo magazin kemudian sigar sigar sama ada perubahan ada perubahan dari abad ke abad ada perkembangan dari abad ke abad dari abad ke abad ada ada perubahan saya melihat sih ada beberapa kata cuma saya tidak mencantumkan seperti itu ada telas kelet dan cerimeologi ada makasih pak abu baik nampaknya diskusinya ini sangat luar biasa pak abu terima kasih banyak ibu tatu untuk penjelasannya wah ini sepertinya harus ada sesi kedua untuk topik ini ibu tatu mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan bapak ibu yang ada disini juga baik wah ini sudah hampir jam tiga tidak terasa tetapi nampaknya diskusinya semakin menghangat jadi saya akan mempersilahkan untuk penanyaan kedua bapak muhammad mufti imam s yang nampaknya sudah menuliskan pertanyaannya juga dan ini akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung terima kasih silahkan terima kasih untuk ibu tatu dan juga ibu setiap aminah dan juga terima kasih kepada prof samsung tadi sudah saya tulis juga pertanyaannya dan ada yang mirip dengan pertanyaan dari pak abu tadi ini kan sekilas dari yang tadi dipaparkan ibu tatu tadi hampir semuanya menjadi noun atau kata benda jadi nomina jadi nomina apakah apakah ada yang kemudian berubah menjadi verba artinya kata kerja kalau misalnya bahasa arab yang jadi bahasa indonesia kan bisa ada yang berubah menjadi verba misalnya musyawaroh itu kemudian akan berubah misalnya bermusyawaroh itu berarti menjadi kata kerja meskipun kemudian ada tambahannya atau misalnya majelis kemudian anda bermajelis tapi sekilas dari 40 460 kata yang ada sekilas hampir saya tidak lihat semuanya hampir mayoritasnya adalah kata benda yang berasal dari bahasa arab apakah kemudian juga ada yang kemudian dari kata kerjanya dari fiilnya misalnya dari fiil kemudian jadi verba atau ada yang asalnya isim yang kata benda dalam bahasa arab tapi kemudian berubah menjadi kata kerja di bahasa inggrisnya seperti tadi musyawaroh itu kata benda atau isim dalam bahasa arab kemudian ketika menjadi bahasa indonesia dia bisa nanti berubah untuk verba bisa digunakan dalam kata kerjanya misalnya apakah ada seperti itu atau ya ini atau memang hanya mengambil kata-kata yang kemudian menjadi kata benda semuanya ini yang yang barangkali yang saya tanyakan mirip dengan tadi Pak Abu dan yang kedua terkait bunyi ini kan tadi diskusi Pak Abu juga agak panjang tadi mirip juga saya bertanya di yang saya tuliskan apakah ada rumus bakunya sehingga ketika orang sekarang mau misalnya memasukkan kata serapan baru ke dalam bahasa Inggris kalau sudah ada rumus baku bunyinya patokannya sehingga tidak usah mencari-cari atau ini merupakan hasil dari melihat dialek bunyi orang Inggris membunyikan kata itu karena misalnya bahasa Indonesia yang ditulis dengan bahasa Arab misalnya mohon maaf ini ada G itu biasanya dalam bahasa Arab ada yang menuliskan dengan gym ada yang dengan kaf ada yang dengan kof misalnya kata gontor itu ada yang menulisnya dengan jontor ada yang pakai kuntur pakai kaf ada yang pakai kof ini apakah berdasarkan dialek kan di Arab juga ada yang berbeda-beda seperti dajah-jah kalau di Mesir jadi dagah-gah jadi G apakah ini bunyi ini ada rumus patokannya atau karena memang hanya meneliti bunyi yang sedang ada sekarang atau memang ada rumus terima kasih itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh baik nampaknya ini agak sehati dengan Pak Abu Sofya dan tadi nampaknya belum dijawab juga ya Ibu Tatu untuk diingatkan oleh Bapak Mufti Imam juga baik silahkan langsung dijawab ini keterkaitannya dengan bentuk kelas kata setelah saya melihat dari 460 kata itu untuk kelas kata secara perubahan perba ke nomina atau sebaliknya nomina ke perba itu saya tidak menemukan Pak kebanyakan ini nomina bukannya berarti saya mengambil nomina secara keseluruh tidak tapi emang kebetulan kebetulan datanya nomina semua yang saya dapati seperti itu dari 460 kata ini dan sebenarnya sebenarnya kalau kita teliti lagi ada juga yang lebih mungkin ya karena keterbatasan penelitian saya juga sehingga ya sudah lah cukup 460 kata mungkin sudah mewakili nanti lebih tidak lanjutnya lagi mungkin ada peneliti yang lain bisa menyempurna atau saya akan meneliti meneliti lagi untuk hal-hal ini doakan saja Pak jadi saya lihat ketika saya lihat pada tabulasi data emang tidak ada ini nomina semua emang dan saya juga membuat pola-polanya tidak ada perubahan bentuk verba ke nomina atau nomina ke verba bahkan saya hanya melihat pada bentuk-bentuk pola secara perubahan pembentukan kata itu secara hanya simplek dan simplek yang saya temukan yaitu nomina nomina kemudian berubah menjadi nomina nomina juga semacam kayak kata alkohol alkohol itu kan nomina ke nomina cuman adanya bentuknya terhadap adaptasi mungkin adaptasi makanya ada perubahan-perubahan kemudian ada kata islam menjadi perubahan-perubahan secara safik ada islamis islamik islamis islamis islamifobia seperti itu dan bagaimana dengan kata islam bahasa rata sendiri apakah ada makanya akan terjadi perubahan-perubahan perubahan-perubahan itu secara afiksasi seperti itu mungkin jawaban saya seperti itu Pak yang bisa saya jawab baik kemudian yang kedua tentang tadi adakah pola ya Pak ya pola penyerapan bahwa ada pola tersendiri karena saya ini menelitinya itu kalau penyerapan itu kan kata yang hampir mirip baik itu miripnya butuh proses adaptasi maupun adopsi importasi atau substitusi jadi saya melihat dari jenis-jenis phonetic phonetic yang sebagaimana saya ambil pada EPA kalau dalam bahasa Inggris International Phonetic Association kalau dalam bahasa Inggris itu saya mengambil dari John kemudian kalau bahasa Arab itu saya mengambil dari Garner Garner jadi patokan saya di situ Pak ketika saya menuliskan phonetic nya kata huruf Jim itu kan ada kata transliterasinya bisa J bisa G ya gontor seperti itu itu ada tersendiri EPA bahasa Arab dan ini menguatkan selain Garner ini dikuatkan di website ya tahun 2015 saya unduh itu saya membuat patokan ibaratnya pedoman untuk membuat fonetik saya jadi saya membuat adanya transliterasi kemudian adanya fonetik yang untuk saya akan analisis seperti itu Pak baik baik terima maaf terima kasih berarti itu nanti perlu ada penelitian lanjutan lagi Bu Tatu dan kami menunggu mudah-mudahan amin disampaikan lagi disini Bu makanya tadi Bu Aminah menyampaikan apa berseri begitu ya yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar baik baik Bapak Ibu yang saya hormati mohon izin ini ada satu penanyaan nampaknya masih relate dengan pertanyaannya disampaikan oleh Bapak Mufti Imam mohon izin untuk membacakan Assalamualaikum saya Imam Mursid mohon maaf jika saya tanpa menyebut panggilan salam untuk Prof Syamsul sehat selalu ingin bertanya maaf mungkin saya agak melebar untuk aplikasi Google Translate Valk atau rasa terjemahannya lebih condong atau mendekati rasa bahasa dialek yang digunakan bahasa Arab ataukah rasa orang Inggris nah itu di Google Translate Ibu Tattu nah kemudian seberapa prosentasenya terutama pemilihan kata penanyaan lanjutannya adalah mungkinkah antara dua bahasa ini terjadi saling adaptasi atau penyerapan ke depannya jadi apakah terjadi saling adaptasi atau penyerapan ke depannya karena sifat superiornya mempengaruhi bahasa lain baik Ibu Tattu mohon untuk penyelesaian baik Ima Murshid untuk aplikasi ini saya gak paham juga ya maksudnya saya tidak menggunakan aplikasi terjemahan atau translation tapi saya menggunakan di beberapa ketika ada bunyi yang sama kayak tarif tarif saya anggap itu penyerapan ketika saya melihat di kamusnya tentang etimologi saya cari seluk-beluknya oh ternyata dari bahasa Arab oh ini berarti benar bahwa tarif dari bahasa Arab yaitu tarif seperti itu jadi tidak ada aplikasi apapun dan patokan saya menggunakan fonetis ya tadi saya menggunakan IPA International Fonetic Alphabet alfabet ya dari Gartner seperti itu Pak kemudian yang mengenai satu lagi apa tadi Mbak Tentang dokuluhuhnya apakah cenderung menggunakan ini dokuluhuh Arab atau Inggris oh iya untuk pemilihan kata itu bahasa Arab atau bahasa yang gimana saya lupa tadi baik jadi untuk aplikasi Google Translate itu tadi sudah dijawab oh dengan itu ya yang kedua oh baik kemudian mungkin antara dua bahasa ini terjadi saling adaptasi atau penyerapan karena keduanya itu termasuk superior ya baik baik tadi saya menyebutkan di latar belakang bahwa bahasa Inggris ini karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya bahasa yang besar beranggapan bahwa beranggapan bahwa peminjaman itu berasal dari bahasa Inggris padahal istilah peminjaman dari bahasa asing bukan Inggris kalau menurut saya kenapa karena bahasa Inggris ini berdasarkan dari penelitian hanya 30% dimiliki oleh native sendiri dan sisanya itu peminjaman dari bahasa yang lain mungkinkah saling saling terkaitan saling mengadaptasi mungkin mungkin saja karena saat ini beberapa peminjaman dari bahasa Arab bahasa Arab dari bahasa Inggris itu sangat banyak sekali tapi saya tapi saya yakin coba diteliti kembali mungkin ya ketika diambil dari kamus-kamus yang terbaru mungkin saya mengambil update kamus yang terbaru kamus etimologi itu tahun 2015 tahun 2015 dan tahun 2017 sepertinya ya itu yang terbaru itu bisa dilihat kembali itu asal-usul katanya itu dari mana karena kan terkaitan dengan sejarah juga ya sejarah bahwa dulu bahasa Inggris pernah adanya all English kemudian modern English di abad pertengahan itu berasal dari bahasa Jerman Jerman dan Perancis ketika pada di Roma Eropa kemudian adanya apa namanya dinasti Umayah kemudian pada selama 8 abad menjadi kuasa dan menjadi jaya pada saat itu di Eropa sehingga adanya peninggalan-peninggalan bahasa dan bahasa-bahasa Arab itu diserap oleh bahasa bahasa Inggris itu sendiri di Eropa dan pada saat ini seperti apa karena sudah sudah menjelas semacam seperti bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu banyak sekali yang diserap dari bahasa Arab mungkin bahasa Belanda yang kita yang yang ibaratnya bahasa Belanda yang pernah dijajah kita menjadi dijajah oleh bahasa Belanda kemudian Jepang Belanda yang paling banyak kembali lagi ke sejarah mungkin secara diakronis dua ribu seperti apa kalau menurut saya seperti itu baik terima kasih Ibu Tato ya Bapak Ibu hadirin yang terhormat wah ini nampaknya sudah mendekati jam 3 dari rencana yang dijatuhkan hingga setengah 3 dan saya yakin diskusi mengenai kontak bahasa ini tidak akan ada habisnya apalagi terutama sekarang kontak bahasa ini terjadi sangat masif melalui berbagai media untuk itu kami pohon maaf karena untuk diskusi untuk sesi kali ini kita cukupkan tapi nanti kita akan buka lagi pada kesempatan lain di forum lain yang lebih besar lebih mengasihkan dan seterusnya dan Bapak Ibu saya hormati Alhamdulillah seminar kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan apresiasi dari warganet yang sangat luar biasa bahwa ada 915 yang mengakses seminar kita Alhamdulillah dari Zoom tercatat ada 61 kemudian dari Youtube ada 91 Facebook sebanyak 749 dan disimak dari radiomu.id sebanyak 14 pasti nanti setiap harinya akan terus bertambah dan bertambah terima kasih banyak Ibu Tatu luar biasa penempatan materi dan maaf tidak ada kekurangan ini justru itu akan membuka untuk penelitian selanjutnya dan juga diskusi-diskusi yang menarik lagi terima kasih banyak Ibu dan Bapak Ibu yang kami hormati nampaknya kurang akdal juga jika kita tidak mendengar closing statement dari Ustaz dari guru kita semua untuk itu kami mohon perkenan Profesor Ustaz Samsul Hadi untuk menyampaikan penutupnya mohon ga Ustaz Alhamdulillah ini sangat menarik sekali luar biasa jadi karena pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Inggris ini yang meneliti baru satu orang ini di Indonesia terima kasih ya kalau bahasa Arab pengaruh bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu banyak yang membahas dan juga tadi saya singgung di awal-awal itu Bu Mbak Tatu juga ketemu dengan buku disertasinya Urika ya Urika Asari ya ini pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Arab ini nanti sebetulnya dua minggu lagi akan kita tayangkan tapi berhubung Anu berdua dengan suami itu naik haji menunaikan ibadah haji maka nanti tertunda sesudah berhaji Alhamdulillah insyaallah ini diskusi-diskusi Arab Corner selalu menarik hari ini juga pada gilirannya nanti setelah dua minggu itu akan naik lagi ya biasanya lebih dari dua ribu lagi karena sebelum dua minggu kita tengok lagi adunya lewati Youtubenya juga terima kasih Mbak Tatu ya terima kasih banyak mohon maaf jika ada kekurangan ini yang hadir juga ini banyak ada dua Habib jadi dihadiri Habib Habib Sundarmawan dan Habib Muhammad Lutfi jadi ada Bu Dr. Siti Mutia Mutia Ibu Umi Baroro juga dan yang lainnya ini tidak sempat kita Pak Ariefudin Dr. Ariefudin juga hadir ya jadi pesertanya sangat luar biasa yang dari Youtube tidak terdeteksi tapi yang dari ngezoom terinfeksi dan kita sangat senang sekali berbahagia ya mungkin yang paling bahagia selalu dalam RFP Corner itu saya sendiri paling bahagia karena perhatiannya sangat luar biasa ini tadi juga kita mengembangkan linguistik Arab sastra Arab budaya Arab insyaallah terima kasih sekali lagi dan menjadi ilmu yuntafa uwi amin 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 baik nama RFP Corner itu ya Pak Mas Rufi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam baik terima kasih Prof Syamsul Hadi sekali lagi kami aturkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Dokter Satu Siti Robia untuk pengoparan materi dan diskusi yang sangat menarik pada kesempatan kali ini dan tentu saja kami sangat menunggu untuk forum diskusi yang lebih menarik lagi pada forum berikutnya dan kami sekalian mohon izin apakah kami diperkenankan untuk membagikan materi kepada hadirin yang hadir di Zoom maupun WA terima kasih banyak Ibu baik ya kita sekarang sudah di penghujung acara Bapak Ibu Alhamdulillah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan terjadi beberapa kesalahan teknis sehingga menghambat acara pada awal-awal tadi dan Alhamdulillah sekarang sudah terlalu semuanya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran atasi dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam forum siang kali ini sampai jumpa lagi insya Allah pada Seminar Arabi Corner dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema hari ini untuk itu saya mohon undur diri dari forum namun kita akan bisa masih bisa lanjutkan untuk forum ramah-tamah setelah ini baik terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 insya Allah sehat ya doanya ya Prof semoga Prof sehat terima kasih nikmat kalau orang tambah humor itu didoakan semoga saya kalau kejoknya bisa mampir Prof insya Allah Banyak sahabat disini Banyak sahabat disini Mbak Aminah Biasa Ini aktif juga Alhamdulillah Salam untuk Anu Kakanda Salam Salam Ini mau tambah putranya ya Mudah-mudahan ikuti Alhamdulillah Salam Alhamdulillah Terima kasih banyak Atas pendidikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau waktu kemarin menunda-nunda Karena emang terhambat Recording stopped Kita senang Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih